Dolewak, dolewak, dolewak. Mang, aku pesen glukosanya 10 gram. Sama asam aminonya 10 gram juga ya, Mang. Siap, Bu. Eh, Jeng, udah denger belum? Katanya, Papa Heng ngalamin gangguan proses reaksi dan metabolisme loh. Ah, yang bener. Beneran, Jeng. Tapi kok belum ada pengumumannya, Jeng? Pengumuman-pengumuman. Hari ini akan dilaksanakan sepuku oleh Pak Ba Heng pada pukul 13.00 yang berlokasi di tempat prosesi sepuku desa Alveolus. Demikian informasi yang disampaikan. Pak Ba Heng, berdasarkan undang-undang keselamatan organ yang berbunyi, setiap sel di tubuh yang mengalami gangguan proses, reaksi, dan metabolisme wajib melakukan sepuku agar tidak mengganggu kinerja sel lainnya di tubuh ini. Pak Ba Heng, apa ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Terima kasih kesempatannya, Pak Kades. Tolong sampaikan kepada seluruh sel di desa ini. Berhati-hatilah. Saya mengalami gangguan dikarenakan asap aneh yang belakangan ini muncul. Saya rasa cukup, Pak Kades. Terima kasih, Pak Ba Heng, atas peringatannya. Silahkan gunakan alat yang sudah kami sediakan. Ledakan apa itu? Siapa kamu berani-beraninya mengganggu prosesi sepuku? Aku adalah karsinogenik. Kalian bisa memanggilku kars. Lepaskan tanganku dasar makhluk aneh. Tidak akan. Karena tubuhmu akan aku gunakan untuk menjalani misiku. Misi apa maksudmu? Kiamat tubuhmu. Sekarang sudah saatnya. Apa yang kau lakukan? Diamlah dan nikmati saja. Siapa kamu? Kau ingin tahu siapa aku? Ingat nama ku baik-baik sebelum kau mati. Aku adalah sel kanker. Bersiaplah. Sudah. Wahai seluruh masyarakat di desa Alveolus. Mama, mama, itu makhluk apaan? Gak tahu nak, mama juga baru lihat. Perkenalkan, aku adalah sel kanker. Mungkin kalian bertanya-tanya aku berasal dari mana? Awalnya, aku adalah sel yang bernama Bah Eng. Apa? Pak Bah Eng kan seharusnya sudah melakukan sepuku. Tapi, aku bermutasi menjadi sel kanker dikarenakan zat yang bernama karsinogenik. Karsinogenik? Kamu pernah dengar, bro? Enggak, aku juga baru dengar. Karsinogenik dibawa oleh kebut asap yang belakangan ini menyelimuti paru-paru. Karena aku sudah bermutasi, aku merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuhku. Aku ingin mengajak seluruh warga di desa ini untuk menjadi bawahanku. Dan bersama-sama, kita akan menguasai seluruh organ yang ada di tubuh ini. Aku menolak. Kami diciptakan oleh Tuhan untuk saling bahu-membahu agar organ yang kami tempati bisa berfungsi dengan normal. Sekarang juga kamu pergi dari desa ini. Atau aku akan melaporkanmu kepada pasukan imun. Pasukan imun? Apa itu yang kau pegang? Ini adalah nukleus milikmu. Bersiaplah. Suddenly, dead. Ini sangat-sangat gawat. Aku harus bisa keluar dari desa ini dan melaporkannya pada pasukan imun. Kalian sudah melihatnya, bukan? Sekarang juga kalian tentukan. Menjadi bawahanku dan tetap hidup? Atau menjadi seperti dia dan mati di sini sekarang juga? Kenapa kalian hanya diam? Apa kalian lebih memilih mati di sini? Tunggu-tunggu. Jangan kill kami. Kami semua mau menjadi bawahanmu. Bagus. Kalau begitu, siapkan diri kalian. Karena sesaat lagi kalian akan bermutasi dan mendapatkan kekuatan baru. Aku harus segera melaporkannya ke pasukan imun. Sekarang DNA kalian sudah berubah. Dan kalian sudah resmi menjadi sel kanker. Nikmatilah kekuatan baru kalian. Hah! 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 Bagaimana bisa? Rasanya aku menjadi lebih tampan dan berani. Mama, mama. Kok rasanya aku jadi sekuat angling Dharma? Mak, iya, tak. Mama juga ngerasa jadi sesak di Mak Lampir. Dengarkan aku, wahai bawahanku semuanya. Mulai saat ini, kita akan berjuang untuk menguasai seluruh organ di tubuh ini. Izin bertanya, Lord. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan bagus. Pertama, kita mulai dari desa ini. Kita akan membuat desa ini menjadi lingkungan tumor. But, my Lord, jika desa ini kita rombak, keberadaan kita akan lebih mudah diketahui oleh pasukan Imun. Tidak usah khawatir. Aku memiliki jurus kabut ilusi yang akan menyelimuti desa ini dan akan membuat kalian dan desa ini terlihat normal di mata pasukan Imun. Apa kalian mengerti? Siap mengerti, my Lord? Bagus. Mari kita mulai misi pertama kita. Dark Age Akhirnya sampai juga. Tolong. Tenang, tenang. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Desaku. Ada apa dengan desamu? Desaku diserang oleh kanker. Setiap sel yang menolak menjadi bawahannya akan langsung diakil. Apa? Berani-beraninya dia merusak ekosistem di tubuh ini. Sepertinya dia musuh yang kuat. Sel T Memory, apa ada catatan tentang kanker ini? Gak ada. Kita gak pernah ngelawan dia. Biar bawahanku dari divisi natural killer yang pergi ke sana. Dimana desamu? Di resa Alveolus, distrik 13. Baiklah. Pintu kemana saja, boleh. Kau bisa gunakan pintu itu untuk langsung menuju ke desamu. Pergilah, dan basmi makhluk sombong yang bernama kanker itu. Siap, jenderal. Terima kasih banyak, pasukan imun. Dark Age Luar biasa, My Lord. Aku yakin dengan kekuatan yang Anda miliki, kita mampu untuk menguasai seluruh organ di tubuh ini. Aku masih belum selesai. Dengan ajianku ini, siapapun selain sel kanker yang masuk ke desa ini, semuanya akan terlihat normal bagi mereka. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, My Lord? Kita akan memperluas daerah kekuasaan dengan menyerang desa-desa terdekat dan merubahnya menjadi lingkungan tumor. Kalau begitu, izinkan aku yang melakukannya, My Lord. Baiklah, jika kau berhasil, aku akan menjadikanmu adipati kesetria kanker. Terima kasih. Aku berjanji akan membawakan hasil yang Anda inginkan. Kabut apa ini? Ayo kita masuk. Berhati-hatilah, ada yang aneh dengan kabut ini. Aku perhatikan, tidak ada yang aneh dengan desa ini. Tetap waspada, aku merasakan ada yang aneh. Om bo'em, om bo'em. Eh, ada bocil. Ada apa, Cil? Bocil boleh pinjam seratus dulu gak, Om? Desar bocil korban sosmed. Btw, kamu lagi sama siapa? Aku bawa pasukan imun dari divisi natural killer untuk ngebahas mie kanker. Ngapain repot-repot? Sel kankernya aja udah kami berantas? Serius? Kau gak percaya? Tanya aja ke Pak Kades. Pak Kades, aku membawa pasukan imun dari divisi natural killer untuk ngebahas mie kanker. Di mana dia sekarang? Kanker? Siapa dia? Ini aneh. Pak Kades, jangan pura-pura botol. Apa kalian sengaja bersekongkol dengan kanker? Aku gak ngerti apa maksudmu, bo'em. Mungkin kau hanya sedang bermimpi. Bagaimana mungkin aku bermimpi? Aku jelas-jelas melihat bom pak dikil oleh kanker di depan mata aku. Cukup sandiwaranya. Aku akan kill siapapun yang bersekongkol dengan makhluk yang merusak kehidupan di tubuh ini. Bersiaplah. Lemah Dimana ini? Kalian terjerat oleh ajian kabut ilusi milikku. Sedari tadi, kalian sudah ada di dalam kerajaanku. Jadi kau yang bernama kanker, aku akan mengkillmu demi nama baik di visi natural killer. Jangan bermimpi. Makhluk selemah kau mencoba untuk mengalahkanku. Ajian laundry otak. Apa yang kau lakukan pada natural killer? Lihatlah baik-baik. Beri aku perintah my lord. Kill dia. Apa? Dada gua sakit. Tenonet, tenonet, tenonet. Halo paru-paru. Iya tak, ada apa? Belakangan ini kok suplai oksigen kurang banget, Pren? Organ lain juga nanya sama aku. Ada apa ya, Pren? Si bos belakangan ini sering nyedot asep aneh yang banyak mengandung karbon monoksida, Pren. Karbon monoksida? Itu kan? Iya tak. Karbon monoksida itu lebih mudah terikat dengan sel darah merah dibandingkan dengan oksigen. Waduh, gawat ini. Padahal sel yang hidup di tubuh kita kan butuhnya oksigen. Betul banget tak. Akhirnya, sel yang ada di setiap organ nggak bisa berfungsi dengan baik. Akhir-akhir ini juga badan aku yang sebelah kanan kerasa sakit, tak. Ini harus kita bahas sama organ lain. Nanti aku skedulin untuk rapat darurat persatuan organ-organ ya, Pren. Oke, Pak. Kepada seluruh organ di tubuh ini, pada tanggal 20 Desember 2023, akan dilaksanakan rapat darurat yang diadakan di kantor pusat persatuan organ-organ. Diharapkan seluruh organ untuk hadir. Terima kasih. Natural Killer. Yes, my lord. Sekarang kau pergi ke markas pasukan imun. Katakan pada mantan atasanmu bahwa kamu sudah berhasil mengalahkanku. Siap, my lord. Satu lagi. Jadilah mata-mataku di markas pasukan imun. Pergilah sekarang. Siap, my lord. Sepertinya para organ sudah mulai merasakan dampak rusakan dari pasukanku. Lapor, my lord. Aku telah kembali. Bagaimana dengan misimu? Sesuai dengan janjiku, aku berhasil merubah Desa Alveolus Distrik 12 menjadi lingkungan tumor Distrik 12. Bagus. Kalau begitu, aku mengangkatmu menjadi adipati kesatria kanker yang bernama adipati balagendi. Dan aku juga akan memberikan ajian pembelahan diri padamu. Sekarang, kau sudah bisa menggunakan ajian pembelahan diri. Bentuklah pasukan kanker di lingkungan tumor Distrik 12. Siap, my lord. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Sudah saatnya aku masuk ke tahap selanjutnya. Anda membangkitkan kami. Apakah sudah waktunya, my lord? Iya, sudah waktunya kalian empat kesatria kanker akhir zaman membuat kerusakan. Terima kasih untuk seluruh organ yang telah hadir pada rapat darurat ini. Dalam rapat ini, akan dibahas mengenai kurangnya suplai oksigen ke seluruh organ yang ada di tubuh ini. Dipersilahkan untuk paru-paru menyampaikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terima kasih kesempatannya. Baru-baru ini, banyak asap aneh yang menyelimuti tubuhku. Dan asap itu banyak sekali mengandung karbon monoksida yang menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuhku terganggu. Kenapa karbon monoksida bisa sangat mengganggu? Dibandingkan dengan oksigen, karbon monoksida lebih mudah terikat dengan sel darah merah yang bertugas mengirimkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, semenjak ada asap ini, sel darah merah lebih banyak mengangkut karbon monoksida dibanding oksigen. Betul sekali. Padahal sel yang hidup di setiap organ sangat membutuhkan oksigen. Tapi saat ini terhambat karena banyaknya karbon monoksida yang masuk. Wah, kamu nyawa jaga benernya ringgas yang masuk. Tung, tolong lebih sopan lagi. Kita di sini bukan mau saling menyalahkan, tapi mau cari solusi. Tapi tak, otot-otot yang bikin aku berdetak udah mulai lemes karena kekurangan oksigen. Tahu sendiri kan kalau sampai aku rusak, si bos bisa kena serangan jantung, dan kita semua bisa tewas. Ingat, Tung. Yang terancam di sini bukan cuma kamu, tapi semua organ yang ada di tubuh ini. Bahkan paru-paru aja mulai ngerasain sakit di tubuh sebelah kanannya. Betul banget, Tung. Ini juga bukan kehendak aku. Banyaknya karbon monoksida yang masuk karena kelakuan si bos sendiri. Penyebab banyaknya karbon monoksida yang masuk karena si bos menghisap barang yang namanya rokok. Rokok? Apaan itu, Tak? Biar aku yang jawab. Rokok ini merupakan salah satu barang berbahaya yang tidak ada label halal dan tidak ada sertifikasi dari para pengawas makanan. Tapi bebas diperjual belikan dan bisa dengan mudah dikonsumsi oleh semua kalangan. Mudah dikonsumsi? Tapi kok aku nggak pernah nyirna rokok? Dikonsumsinya bukan dengan cara dimakan, tapi dibakar terus dihisap. Makanya organ pertama yang ngerasain dampaknya aku. Kalau memang nggak ada sertifikasi dari pengawas makanan, kenapa bisa dijual bebas? Ya gitulah peraturan buatan manusia. Banyak standar gandaannya. Aku tambahin juga ya, rokok ini selain membawa karbon monoksida, dia mengandung banyak sekali zat beracun dan 43 zat karsinogenik dalam satu batang rokok. Zat karsinogenik ini yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Kanker itu penyakit apaan, Tak? Sampai tahun 2020, kanker menjadi penyakit mematikan nomor dua di dunia. Dan mayoritas adalah kanker paru-paru. Yang menjadi penyebab utamanya terjadi kanker paru-paru, yaitu rokok. Kenapa kanker bisa sebahaya itu? Karena kanker ini punya kemampuan kamuflase yang membuat pasukan imun sulit mencari keberadaannya. Terus ini kita harus gimana, Tak? Untuk saat ini, kita cuma bisa nunggu info dari pasukan imun. Semoga aja penyebab tubuh paru-paru bagian kanan sakit bukan karena kanker. Apa ada kemungkinan kanker bisa berpindah-pindah organ? Ya, itu adalah kemampuan paling mematikan dari kanker. Ketika kekuatannya sudah mencapai titik terkuat, dia bisa menggunakan jurus metastasis yang memungkinkan dia membuka portal untuk berpindah ke organ lain. Kau sudah kembali, Natural Killer nomor 061. Bagaimana hasilnya? Dia musuh yang sangat kuat, tapi aku berhasil membasminya. Lalu, bagaimana kondisi warga di desa itu? Mereka semua baik-baik saja. Tidak ada satupun warga yang terluka. Syukurlah kalau begitu. Kau boleh pergi. Siap! Cito Toxic, ada yang aneh dengan laporan anak buahmu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Pasukan imun, tolong kami! Apa yang bisa kami bantu? Desa Alveolus, Distrik 12. Tempat aku tinggal telah dihancurkan dan dikuasai oleh sel yang bernama Adipati Balagendi. Siapa itu Adipati Balagendi? Dia mengaku sebagai pimpinan dari kesatria kanker. Apa? Sepertinya anak buahmu telah berhianat. Tidak mungkin. Pasti kanker telah memanipulasinya untuk berhianat. Kalian harus cepat bertindak, karena dia bisa membelah diri dengan sangat cepat. Baiklah, kami akan segera mengirimkan bala bantuan ke sana. Untuk sementara, kau sebarkan informasi ke desa lain tentang sel kanker ini. Baik, terima kasih pasukan imun. Sepertinya aku ketahuan. Aku harus segera melaporkannya pada Lord Kanker. Tris, Lance, Percy, bawain. Yes, my lord. Saat ini kalian berada di paru-paru kanan. Aku ingin kalian menjajah desa-desa terdekat dan merubahnya menjadi lingkungan tumor. Siap, my lord. Kegagalan salah satu dari kalian akan menghambatku untuk mendapat kekuatan portal metastasis. Apa kalian mengerti? Kami berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu, pergilah sekarang. Siap, my lord. Portal metastasis. Aku sangat menantikannya. Aku sangat ingin bermain dengan organ pengontrol tubuh ini. Aku kembali, my lord. Kenapa kau sudah kembali lagi? Sepertinya aku sudah ketahuan oleh mereka, my lord. Apa? Jadi gimana hasilnya, dok? Sebelum saya sampaikan hasilnya, ada yang mau saya tanyakan. Silahkan, dok. Apa anak ibu merokok? Setahu saya enggak, dok. Dek, kamu gak ngerokok, kan? Lebih baik jujur aja, Dek. Soalnya ini akan berpengaruh dengan hasil yang akan saya sampaikan. Ia dok, saya merokok. Apa? Sejak kapan, Dek? Dari kelas 3 SMP, Bu. Astagfirullah, Dek. Bu, tenang, Bu. Jangan dimarahi anaknya, Bu. Tapi, dok. Lebih baik ibu tenang sekarang. Karena saya mau sampaikan hasil pemeriksaannya. Iya, dok. Maaf. Dari hasil pemeriksaan CT scan, ditemukan anak ibu sudah menderita penyakit kanker paru yang disebabkan paparan dari asap roko, Bu. Ya Allah, Dek, Dek. Untuk kanker sendiri sudah mencapai stadium 3. Yang artinya, kanker sudah menyebar ke jaringan terdekat. Selanjutnya, apalagi, dok? Selanjutnya, anak ibu akan menjalani pengobatan kemoterapi untuk mencegah kanker mencapai stadium 4. Kalau kanker mencapai stadium 4, apa yang akan terjadi, dok? Kanker akan memiliki kemampuan metastasis, yaitu kemampuan kanker untuk berpindah-pindah organ. Nanti prosedurnya gimana, dok? Prosedur untuk anak ibu menggunakan obat kemoterapi yang diminum, ya. Efek sampingnya gimana? Ada beberapa efek samping dari kemoterapi, Bu. Seperti rambut rontok, tidak nafsu makan, mual dan muntah, sulit tidur, merasa lelah sepanjang hari, diare, sariawan, dan lain-lain. Kok rambut bisa ikutan rontok, dok? Karena pengobatan kemoterapi tidak bisa membedakan antara sel kanker atau sel sehat, Bu. Adek takut, mah. Waktu sehat berani-beraninya ngerokok. Giliran udah sakit baru ngerasain takut. Tenang, dek. Gak usah khawatir. Pengobatan kemoterapi sudah terbukti efektif membantu mengatasi kanker. Sudah banyak yang sembuh dari penyakit kanker melalui pengobatan ini, dek. Saudara Mimindo lewak juga ada yang sembuh, dek, dari penyakit kanker melalui pengobatan ini. Tapi dok, aku gak mau rambut aku rontok. Nanti ketampanan aku berkurang. Rambut rontok bisa tumbuh lagi, dek. Dan semua efek samping akan hilang setelah pengobatan kemoterapinya selesai, dek. Tuh, dengerin. Terima resiko dari perbuatan kamu sendiri. Bu, tolong anaknya dihibur. Jangan dimarahi terus. Yang udah terjadi biar terjadi aja, Bu. Karena mood dari pasien penerita kanker sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan. Tuh, dengerin, Bu. Yeeh, ini anak ya. Ampun, Bu, ampun. Yeeh, kok malah jadi berantem. Iya, dok. Maaf. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Karena yang memberi kesembuhan itu Tuhan. Obat hanya sebagai perantara saja. Iya, dok. Makasih, ya, dok. Dek, obatnya jangan lupa diminum, ya. Iya, Bu. Ini ada yang mau minum obat. Woy, kamu? Aku. Iya, kamu. Kenapa dengan aku? Obat apa kamu? Aku obat pembasmi sel kanker. Kanker? Jangan-jangan. Aku lagi buru-buru. Sorry, gak bisa nemenin kamu ngobrol, ya. Aku harus ngasih tahu si otak. Tenunit, tenunit, tenunit. Halo, tak. Iya, Bung. Ada apa? Kawat, tak. Tenang, Bung. Tenang. Ambil nafas perlahan biar bisa tenang. Gak bisa, tak. Tak, yang tugasnya ngatur nafas bukan aku, tak, tapi paru-paru. Oh, iya, ya. Ngomong-ngomong soal paru-paru, barusan ada obat yang masuk ke badan aku dan sedang menuju ke usus. Obat apaan memangnya, Bung? Dia bilangnya obat pembasmi sel kanker, tak. Apa? Berarti si bos positif kanker? Iya, tak. Kalau melihat dari episode satu cerita kanker, si bos positif kanker, tak. Oke, Bung. Aku harus kasih info ke seluruh organ sekarang juga. FYI, berdasarkan informasi akurat yang disampaikan oleh lambung, baru saja ada obat yang melewati lambung dan sedang menuju ke usus halus. Obat tersebut menyatakan dirinya adalah pembasmi sel kanker. Bisa dipastikan kalau bos kita tercinta positif kanker. Berarti ada kemungkinan paru-paru kena kanker? Oh, ini obat yang dimaksudsi otak. Kalian dengarkan aku. Kalian semua menyebar ke seluruh tubuh ini. Jangan pernah ragu. Apapun yang mencurigakan, langsung eksekusi. Kalian mengerti? Siap mengerti. Berangkat sekarang juga. Siapa kamu? Kenapa kamu tega mengeksekusi sel yang tinggal di desa ini? Karena kalian sangat pengacut. Kalian menyombongkan kekuatan kalian. Tapi kalian bersembunyi dengan pura-pura menjadi sel normal. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Cukup basa-basinya. Hmm, sudah kuduga. Akan aku kill kamu di sini kanker? Siapa kamu sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa aku. Karena sesaat lagi kau akan mati. Kau pikir aku bisa dikalahkan semudah itu? Aku adalah Tris, salah satu empat kesatria kanker akhir jaman. Kau mengaku sebagai kesatria, tapi bersembunyi dengan berpura-pura menjadi sel normal. Dasar pengecut yang sombong. Cukup basa-basinya. Majulah kemari. Akan kutunjukkan kekuatan kanker yang sebenarnya. Bersiaplah. Maafkan aku, Lord Kanker. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu mengalahkan aku, Seng Adipati Balagendi dengan mudahnya? Kumohon, jangan kill aku. Aku juga sebelumnya adalah sel normal. Tapi, aku dipaksa berubah menjadi sel kanker. Please, kalau kau membiarkanku hidup, aku akan memberikan informasi lokasi Raja Kanker berada. Apa kau benar-benar mengetahuinya? Aku bersumpah, aku mengetahuinya. Katakanlah, dan jangan pernah coba mengelabuhiku. Baiklah, Raja Kanker berada di desa Alveolus, Distrik 13. Aku tidak berbohong, biarkan aku pergi. Baiklah, kau boleh pergi. Kenapa? Kau pikir, aku akan membiarkan sel kanker sepertimu hidup? Jangan konyol. Kemo 03 di sini. Ada apa? Desa Alveolus, Distrik 13. Itulah lokasi Raja Kanker. Kerja bagus. Kami akan menyusul ke sana. Baiklah. Bagaimana bisa kamu ketahuan? Maafkan aku, My Lord. Setelah aku bertemu para petinggi pasukan Imun, ada warga dari desa Alveolus, Distrik 12 yang datang melapor, bahwa desanya telah dikuasai oleh Adipati Balgendi. Jadi itu penyebabnya. Berhati-hatilah, My Lord. Pasukan Imun sudah mulai bergerak untuk membahasmi sel kanker. Jangan meremehkan sel kanker. Kau pikir kami lebih lemah daripada kaum kalian? Apa? Empat kesatria kanker akhir zaman telah kalah. Apakah pasukan Imun yang melakukannya? Nakil, para bawahanku sudah kalah. Aku ingin kau pergi ke desa Alveolus, Distrik 4. Pastikan, siapa yang mengalahkan mereka? Siapa kau? Kau tak perlu repot-repot mencari tahu Raja Kanker. Karena kamilah yang sudah mengalahkan anak buahmu. Beraninya kalian? Desar pengkhianat. Mereka musuh yang kuat. Aku harus berhati-hati. Matilah, kanker. Absolute barrier. Sepertinya, dia bukan musuh biasa. Bersiaplah, Raja Kanker. Majulah kemari. Cancer, Swat. Ternyata kau cukup kuat. Sepertinya, aku harus menggunakan jurus pamungkas. Walaupun, aku akan mati setelah menggunakannya. Aku merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Ternyata kau cukup kuat. Ternyata kau cukup kuat. Aku bisa mati. Tidak mungkin Akhirnya aku berhasil Gimana hasil terakhirnya dok? Selamat bu Sudah dipastikan Tidak ada kanker yang tersisa di paru-paru anak ibu Alhamdulillah ya Allah Selamat ya Jadikan ini pelajaran Jangan sampai merokok lagi ya dek Iya dok Makasih banyak masukannya dok Lah kok ilang? Untuk yang sedang menderita kanker Atau ada keluarganya yang sedang menderita kanker Babang otak dan dolewak kru doakan ya Semoga bisa sehat seperti sediakala Dan ingat Jangan pernah patah semangat Sampai jumpa di sebelumnya Segitu Terima kasih telah menonton!